Riding dengan motor cruiser merupakan impian para pria, namun harga motor berdesain cruiser terbilang cukup mahal. Di beberapa negara sudah ada motor cruiser baru dengan spesifikasi yang perfect, dan harganya terbilang cukup murah, namun belum didistribusikan di Indonesia. Seperti benda BD300, Yosung GV300S, dan banyak lagi guys. Ternyata banyak teman-teman subscriber yang berminat dengan motor cruiser ini. Dan kali ini Wekiwek akan memperkenalkan motor cruiser baru, yang good looking dengan suara yang gahar, dan spesifikasi yang oke. Terlebih lagi sudah tiba di Indonesia guys, dengan harga di bawah 100 juta. Yaitu Royal Enfield Meteor 350, yang diproduksi dari pabrikan sepeda motor Royal Enfield guys. Royal Enfield memperkenalkan model terbarunya, di segmen motor cruiser dengan kapasitas mesin 350 cc. Munculnya Royal Enfield Meteor 350 bertepatan dengan 120 tahun hadirnya Royal Enfield, sebagai produsen sepeda motor yang lahir di Inggris. Meteor 350 diklaim sebagai sepeda motor bergaya cruiser yang nyaman digunakan, baik untuk perjalanan dalam kota maupun luar kota guys. Jikal bakal Meteor 350 berasal dari City Bike pada tahun 1990, kemudian hadir Lightning yang diklaim sebagai motor cruiser jalan raya pertama di India. 2008 Thunderbird dan Thunderbird X semakin memperkuat segmen cruiser, yang kemudian menjelma menjadi Meteor 350 guys. Model dan desain Royal Enfield Meteor 350 Royal Enfield yang dikenal sebagai produsen sepeda motor berukuran menengah sekitar 250-750 cc, menghadirkan Meteor 350, dengan beberapa pembaruan yang menarik guys. Meteor 350 hadir dalam 3 model dan beberapa pilihan warna, yaitu model Stellar dengan warna merah dan kuning, selanjutnya model Fireball dengan warna merah, hitam dan biru, ditambah dengan sandaran untuk pembonceng. Dan model Supernova, dengan warna dual tone biru dan coklat, dengan kaca depan, dan sandaran untuk pembonceng guys. Kemudian spesifikasi, mesin dan alat dalam Royal Enfield Meteor 350 ini guys. Meteor 350 menggunakan mesin silinder tunggal 349 cc, yang berpendingin udara, dan menghasilkan tenaga 20,2 bhp dan torsi 27nm pada 4000 rpm guys. Untuk menggerakkan rodanya, Meteor 350 menggunakan gearbox 5 percepatan. Fitur terbaru yang dikenalkan di Meteor 350 adalah Ford Navigasi TBT atau Turn by Turn, atau yang dikenal sebagai Royal Enfield Tripper. Tripper ini merupakan perangkat navigasi real-time, dirancang dengan berbasis Google Maps Platform. Dan untuk menggunakannya, cukup mengoneksikan melalui Bluetooth dengan aplikasi Royal Enfield ke smartphone pengendara guys. Meteor 350 dilengkapi filig alloy, dan ban tubeless sebagai standar. Untuk ban menggunakan ukuran 100 per 90, strip 19 untuk ban depan, dan 140 per 70, strip 17 untuk ban belakang. Untuk berat motor ini, sekitar 191 kg. Tentunya cukup berat untuk motor cruiser yang tampil padat dan berisi guys. Meteor 350 juga dilengkapi cakram depan 300mm, dan 270mm pada cakram belakang, serta menggunakan dual channel ABS guys. Lampu depan dan belakang Meteor 350 menampilkan LED yang bersih dan kontemporer, dengan efisiensi dan daya tarik dari lampu depan halogen yang dipasang dengan baik. Tiga varian model Meteor hadir dengan kluster instrumen baru, yang menggabungkan model analog dengan fungsionalitasnya layar LCD guys. Pada layar LCD akan ditampilkan indikator gigi, pengukur bahan bakar, jam dan tripmeter. Kemudian berapa sih harga Royal Enfield Meteor 350 ini? Royal Enfield 350 menghadirkan tiga pilihan model, dengan harga yang berbeda-beda pula guys. Meteor 350 dijual dengan bandrol harga off the road, mulai dari 85 juta rupiah untuk model Fireball, kemudian 86,5 juta rupiah untuk Stellar, dan 87,9 juta rupiah untuk model Supernova guys. Dengan spesifikasi yang perfect dan fituristik, untuk harga segitu memang sangat cocok untuk Royal Enfield Meteor 350 ini guys. Bagaimana menurut teman-teman, Royal Enfield Meteor 350 ini? Apakah dari kalian, ada yang berminat untuk membelinya? Dan saat ini anda sudah bisa membeli Royal Enfield Meteor 350 ini di Indonesia guys? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, dan apakah ada saingan dari Royal Enfield Meteor 350 dengan harga yang lebih murah? Dan jika teman-teman suka dengan lifestyle atau akal hal unik terkini, silahkan selanjutnya untuk subscribe channel ini, dan beri warna biru pada tombol like di bawah.